News pukul 13 waktu Indonesia Barat Memasuki masa tenang sebelum Pilgub Jawa Barat tanggal 24 Februari mendatang Puluhan atribut kampanye masih terpasang di kota Cimahi, Jawa Barat Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Elferina Hidayat dari Bandung, Jawa Barat Ya Elferina, sebetulnya mengapa atribut-atribut itu belum dicabut? Mbak Gilang, hari ini merupakan hari kedua masa tenang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Namun demikian masih terdapat puluhan atribut kampanye di beberapa daerah di kota Cimahi, Jawa Barat Seperti di Jalan Lui Gajah, Jalan Industri, Jalan Amir Mahmud dan seluruh Jalan Protokol hingga ke rumah-rumah warga Untuk itu petugas dari Panwaslu, kota Cimahi sudah dua hari ini mencoba menertibkan atribut-atribut Seperti baliho, spanduk dan juga pamflet di beberapa jalan dan mendapatkan sekitar 2.000 atribut kampanye yang sudah diturunkan Dan menurut ketua Panwaslu Cimahi, Maman, selama tiga hari masa tenang ini merupakan kesempatan untuk menertibkan segala macam atribut kandidat Dalam gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat untuk periode 2013-2018 untuk segera dibersihkan Dan apabila ada warga yang tetap mempertahankan adanya atribut kampanye yang tetap terpasang Maka akan diberi sanksi berupa pidana selama satu bulan Untuk sementara kembali ke Anda Gilang Baik, terima kasih untuk laporan Anda Alferina Hidayat melaporkan langsung